Di video kali ini saya ingin merekomendasikan sebuah aplikasi yang dimana ini sangat-sangat cocok untuk kita sebagai orang tua Untuk kita bisa memantau segala aktivitas para putra ataupun putri kita dalam menggunakan ponsel Nantinya kita akan bisa memantau secara jarak jauh, dimanapun dan kapanpun Tanpa basa-basi saya langsung aja menuju ke prakteknya Oke disini saya sudah memiliki 2 ponsel Ponsel yang pertama di kiri saya ini adalah ponsel anak saya Dan yang kedua ini adalah ponsel kita sebagai orang tua Untuk nantinya kita akan memasang sebuah aplikasi di ponsel anak kita Dan nanti kita akan bisa memantaunya secara jarak jauh di ponsel kita Oke yang paling pertama disini kita menggunakan dulu ponsel kita sebagai orang tua Disini kita masuk dulu ke chrome Setelah itu kita masuk ke website namanya moneymaster Nah ini ada kita masuk dulu ke moneymaster ya Untuk disini kita bisa demo terlebih dahulu Kita bisa melihat seperti apa sih aplikasi moneymaster ini Disini kita klik saja pre-demonya Nah disini kita bisa menggunakan android ataupun kita bisa menggunakan ios Untuk disini saya mencobanya dengan menggunakan android Disini kita klik dashboard Nah terlihat nantinya kita bisa memantau whatsapp yang ada di ponsel anak kita Lalu dari teleponnya Dari smsnya Dari foto yang disimpan pada anak kita Lalu dari browser historinya Dan juga disini ada lagi yang lainnya Seperti halnya gps Lalu messenger Lalu lagi disini ada aplikasi yang sering digunakan anak kita Dan juga masih banyak yang lainnya Oke disini saya coba login terlebih dahulu ya Nah disini kita harus daftar terlebih dahulu jika kita belum memiliki akun ya Disini saya coba daftar dengan email yang saya miliki terlebih dahulu Disini saya coba dulu buy now ya Nah disini ada beberapa tampilan harga Semakin lama semakin murah harganya ya Saya coba dulu yang satu bulan ini Untuk pembayarannya disini bisa menggunakan google pay Lalu paypal Lalu kartu kredit Dan kita masukkan email Dan kita klik pay Jika berhasil dari pembeliannya Nanti tampilannya akan seperti ini Plan yang kita beli Yaitu disini satu bulan Lalu ada expiration date nya Disini yaitu sampai tanggal 14 bulan April Setelah itu kita klik saja setup guide Nanti disini akan diberi petunjuk Untuk kita cara memasang aplikasi di ponsel anak kita nantinya Nah disini kita mulai menggunakan ponsel anak kita Untuk kita memasang aplikasi money master nya Sesuai petunjuk yang tadi diberikan Disini kita masuk dulu ke chrome Lalu masuk ke link Setelah itu kita geser ke kanan Dan nanti otomatis akan mendownload Sebelum kita memasang aplikasi pada ponsel anak kita Disini kita buka dulu google play Untuk menonaktifkan play protect nya Disini kita pilih profil di pojok kanan atas Lalu kita pilih play protect Lalu kita pilih tombol gerigi di pojok kanan atas Lalu disini kita nonaktifkan semua checklist nya Nah setelah itu kita install aplikasi pada ponsel anak kita Sampai ini benar-benar berhasil terinstall pada ponsel anak kita Setelah terinstall Kita buka aplikasi money master nya di ponsel anak kita Lalu kita masukkan email dan password kita tadi Setelah itu kita bisa masukkan nama anak kita Jenis kelami nya lalu umurnya Lalu disini kita masuk ke konfigurasi secara manual Untuk settingan konfigurasi ini saya coba percepat saja Nanti kalian pun akan bisa meng-setting nya secara mudah ya Karena petunjuknya disini sudah diberikan semuanya Jika nanti setting konfigurasi nya berhasil Nanti tampilannya akan sukses seperti ini Nah selanjutnya disini kita tinggal menggunakan ponsel utama kita Nanti terlihat device name dan device modelnya sudah terset dengan nama ponsel anak kita Setelah itu kita tinggal masuk ke dashboard untuk langsung memulai mantau isi ponsel anak kita secara jarak jauh dimanapun dan kapanpun Nah disini sudah terlihat semua isi ponsel anak kita Ada whatsapp baru yang masuk 31 chat Lalu dari call nya ada tambahan 78 Dari sms nya ada tambahan 436 Lalu dari foto galerinya ada tambahan 4 Disini kita bisa lihat langsung isi whatsapp nya seperti apa Kita klik saja di whatsapp Semua bisa kita lihat sama persis seperti yang ada di ponsel anak kita Lalu isi call nya bisa kita pantau juga Lalu isi sms nya kita lihat isi isinya Lalu dari foto galerinya ini kita bisa lihat ya Sama sesuai dengan isi ponsel di anak kita Lalu selain itu kita pun bisa melihat aplikasi apa yang sering digunakan oleh anak kita Dan juga berapa lama dia membuka aplikasi yang sering digunakan tersebut Serta disini pun terlihat ada berapa lama ponsel anak kita itu aktif Lalu disini pun bisa terlihat dari posisi akurat ponsel anak kita sedang dimana ya Jadi kita tidak perlu khawatir lagi dengan adanya aplikasi ini ya Oh iya disamping itu kita pun bisa merekam langsung sedang digunakan oleh anak kita Yaitu pada menu live recording ini ya Kita bisa merekam suara Lalu merekam aktivitas teleponnya Lalu merekam layar aktivitas ponsel anak kita Wow ini aplikasi sangat-sangat luar biasa ya Yang patut kita coba sebagai orang tua Untuk selalu memantau pergerakan ataupun penggunaan ponsel anak kita Semoga aplikasi ini bisa bermanfaat untuk kalian sebagai orang tua Untuk bisa memantau terus aktivitas anak kita dalam menggunakan ponsel di jaman modern ini Sekian dari saya sampai jumpa di konten-konten selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!